Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan Oracle Corp. dengan ByteDance terkait divestasi TikTok semakin dekat. Meski begitu perusahaan asal China tersebut tetap memiliki kepemilikan mayoritas dari TikTok. Menanggapi hal tersebut, Trump telah memerintahkan ByteDance untuk mendivestasi TikTok di tengah kekhawatiran Amerika Serikat terkait data pengguna yang dapat diteruskan ke China. Trump mengancam akan melarang TikTok di Amerika Serikat jika ByteDance tidak mematuhinya. Sementara itu, Menteri Keuangan Stephen Nuchin mengatakan ByteDance telah menawarkan menciptakan 20 ribu pekerjaan di AS dengan TikTok. Nuchin dan Menteri Perdagangan Wilbur Ross dikabarkan telah melakukan pertemuan untuk mempertimbangkan proposal ByteDance tersebut. Terima kasih telah menonton!